Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan unboxing satu buah handphone Xiaomi Redmi 5 versi 3giga dan rom 30g warna black ini dari Lazada dibeli dengan harga berapa ya kemarin kurang lebih 1.700.000 ya 1.695.000 apa itu kira-kira seperti itu sekarang kita anbok apa saja dapatnya apakah ada hadiah-hadiah atau justru itu-itu saja ini sudah beberapa kali saya anboknya tapi tidak saya upload ke YouTube saya maaf saya tidak bawa pisau kebetulan saya lagi di luar sekarang unboxingnya begini saja saya pikir pakai kuji motor nah begini apa-apa agak sadis sedikit ini handphonenya teman saya teman satu kantor dari zaman Fir'aun Mojek sampai dengan zaman harga donat 80 juta ini baru hari ini di beli handphone seperti ini itu biasanya pakai handphone-handphone biasa-biasa-biasa saja sekarang kita buka kotak yang pertama Oke kita singkirkan inilah simpelnya Lazada ya kalau beli handphone di Lazada ciri khas Lazada yang warehouse yang ngirim langsung ya begini tidak ada apa namanya packing yang safety kalau menurut saya gitu kan cuman ya lumayan lah gitu setidaknya HP yang kita beli tidak pernah rusak Oke ini adalah garansi tam ini adalah Redmi 5 layarnya 5,7 in kemudian baterai kapasitas 3300 Snapdragon 450 ya warna hitam kemarin saya juga beli ya tipe handphonenya sama kurang lebih beberapa hari yang lalu tapi tidak saya Unlock tidak saya Unlock dan tidak saya upload itu punya teman satu kantor juga Oke sekarang kita buka inilah repot kalau tidak ada pisau ini hanya Unlock sederhana ya tidak sedetail seperti kawan-kawan ataupun seperti channel-channel kawan yang lain silahkan kalau mau lebih bagus akan dilihat saya hanya berbagi informasi saja apa saja yang didapat di Redmi ini oke sekarang sudah terbuka yang pertama itu handphonenya ya begini ya ini kecil beda dengan handphone yang tipe yang terbaru Redmi Note 5 agak besar ya ini kecil enak kalau saya kecil dan enteng ya sekarang kita hidupkan saja menjelang ini hidup kita lihat apa saja yang ada dalam manual box nya yang pertama apanya ini manual book ini tidak akan dibaca terus apalagi alamat service center ini ini kayaknya terus ini adalah softcase softcase original Xiaomi dapat softcase dapat softcase lumayan kemudian kita lihat ya Hai tuh Hai berapa ampere ini Hai dua koma outputnya 5V dua ampere ya ini dua ampere ya terus kita lanjutkan ini teruskan saja ini kabel data Xiaomi terus SIM injektor dan tidak ada headset ini sini sih di khas Xiaomi itu tidak ada bonus headset buat handphone handphone pada umumnya sekarang kita coba hidupkan handphone nya sekarang kita singkirkan kotak singkirkan ini singkirkan ini oke sekarang kita hidupkan tapi saya pikir eh untuk sekarang ya di daerah saya sendiri saya pikir walaupun tidak ada headsetnya Xiaomi masih menjadi handphone yang terlaris saya pikir karena banyaknya varian yang dikeluarkan dari Xiaomi jadi ada pilihan anak-anak pilihan begitu jadi anak-anak muda disini rata-rata handphonenya Xiaomi kalau saya lihat selesai selesai ya cukup cepat kita tes oke menjalankan hidup ya saya mungkin akan menyampaikan beberapa informasi kalau saya memakai Redmi Note 5 itu saya senang handphone Redmi Note 5 ini karena dia memiliki stabilizer video jadi video yang kita rekam itu walaupun goyang gitu tapi halus gitu goyangnya hasilnya halus gitu nah apakah Xiaomi yang ini juga seperti itu nanti kita lihat hasilnya hasil singkatnya saja ya saya pikir tidak review video begitu detail karena saya juga lagi di luar dan oke selesai hidup nah inilah bentuk penampakan antarmukanya Xiaomi ya 32 GB coba sekarang kita lihat kameranya saja kamera apa ya kita foto ya ini ini nah yang paling nah coba ini aja foto ini oke oke saya pikir kita lihat yang agak gelap ya kita tes di tempatnya agak gelap mana ini sebentar saya keluar ya ini tadi ini tadi saya ambil gambar yang pencahayanya agak kurang tapi saya pikir ini detail gambar juga sangat bagus lalu hasil videonya sekarang kita cat tes lagi ya hasil video oke tadi saya coba ngambil video dalam ruangan sekarang kita lihat apakah hasilnya cukup apa namanya cukup bagus ya kita tes dulu tes nah ini saya agak saya goyang-goyangkan tadi apakah memang hasilnya apa namanya goyangnya halus atau tidak terus yang ini nah ini hasil videonya oke oke saya pikir lumayan lah ya lumayan dengan harga 1.600.000 atau 1.700.000 sudah mendapatkan handphone yang kecil dan tidak terlalu besar ini satu tangan saja saya pikir enak memakainya beda dengan Redmi Note 5 memang punya layar besar tapi kalau ini saya pikir ya cukup lah gitu oke sementara itu dulu sampai jumpa di Unboxer selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih